Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Surya Dharma Ali, meminta dukungan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk ikut membantu memenakan pemilu 2014. Menurut Surya Dharma Ali, sungguh ironis bila Partai Islam tidak berhasil meraih ambang batas suara untuk mengajukan talon presiden sendiri seperti yang ditetapkan undang-undang. Padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Bila dalam pertarungan politik pemilu legislatif 9 April mendatang kalah, maka Partai Islam akan semakin sulit memperjuangkan kepentingan kaum Muslim. Nah, yang memiliki otoritas ajaran Islam, kan para ulama, mereka lebih memahami ajaran Islam secara detail. Demikian juga para cindikawan-cindikawan yang biasanya memiliki analisis yang panjang apakah diberkaitan dengan agama maupun non-agama. Jadi, memang sejujurnya, Partai Persatuan Pembangunan meminta dukungan sepenuhnya, meminta dukungan seluas-luasnya kepada para ulama dan cindikawan khususnya dan kepada umat Islam pada umumnya. Menanggapi permintaan P3 itu, Ketua Umum MUI, Din Samsudin, mengatakan, selama ini, antara P3 dan MUI mempunyai hubungan imusional yang sangat kuat. Sewajarnya, bila MUI mendukung Partai Islam memenangkan pemilihan umum anggota legislatif. Sementara itu, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jokowi Dodo, melakukan kunjungan ke Pantura Jawa Tengah. Ditemani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jokowi bertemu Bupati Kudus Mustafa yang berasal dari PDI Perjuangan di Pendopo, Kabupaten. Jokowi menyempatkan makan malam dilanjutkan berfoto bersama warga masyarakat. Sebelum mampir ke Kudus, Jokowi berkunjung ke kediaman tokoh ulama J.H. Mustafa Bisri atau Gusmus di Pondok Santen, Rauh Dato' Tolibin, Rembang. Jokowi, 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 Jokowi. Jokowi, 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 Jokowi.